Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Iki dan Ido Nah kali ini kita mau Ke acara sebuah TV Sebuah acara sebuah TV Pokoknya kita mau kena TV Mau air disana Terus kita Amin Ayah Insyaallah belum ada nih Kita mau kena TV Kita mau air disana Dan ini situasinya buru-buru Kita belum makeup Nanti kita makeupnya di mobil aja Udah gitu Iki juga belum pakai sepatu Udah udah Makanya ya Nyiapin kamera-kamera untuk foto Udah gitu juga Nyerambut Pokoknya disana nanti seru banget Karena apa yang kita buat di Youtube Kita nyanyiin nanti di net TV ya Di live Bismillah ya Mudah-mudahan Oke Oke Guys Kita udah sampe di net TV Masuk Maghrib Setelah Maghrib Kita nanti ada prepare sedikit Untuk makeup dan briefing Terus ada GR juga Dan mudah-mudahan ada GR sih Buru Udah ikuti terus kegiatin kita hari ini Dan mudah-mudahan ada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Teman-teman Teman-teman Nanti openingnya kita bakal dapur tangan bareng Jadi nanti kita berdiri jokin bareng Oke Mau mainin informnya Mau sepertangan bareng Yang penting gak main hubungan kalian sendiri ya Bisa tangannya Bisa tangannya Pas lagi Menjari 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 Teman-teman Teman-teman Nanti kita aktar OPP Ini akan langsung masuk ke Mas Haswi nanti Yang akan opening PO Dengan kondisi Miss Kirino sudah on set Di set 2C Kalau Maurice jangan lupa Itu YMN masih kurang satu Di set 2C Terima kasih 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 Udah konsepnya kita pergi ke alam gitu, kayak ke pinggir pantai, ada baru diaput. Dan yang lain gitu. Iya, iya. Mohon maaf, kemarin yang ketemu saya yang mana? Fanbase sosial media, Rizky Rido. Iya. Kita langsung saja panggilkan Uladia, Mimin. Jadi mereka gak tau loh kalo yang situ dateng ke net. Jadi, buat surpres mereka. Keren. Ayo deh. Ya asya Allah. Padahal dia lagi ngantar tadi, bang pamit lu, mana lu? Kok gak ikut ke net? Enggak. Ya kan namanya juga surpres. Pasal dikasih tau, tempe dong. Bang, tumben makeup. Biasanya ini tomboy. Oh gitu ya? Kamu tampil. Oh gitu ya. Stres, betul betul betul. Oke silahkan berdiri. Silahkan duduk, duduk. Oh iya. Boleh geser dikit? Hah? Boleh geser dikit biar agak lu. Oke. Namanya Yuna ya? Iya. Oke. Yuna. Halo. Selamat malam Yuna. Selamat malam. Oke lipstick ya. Aneh. Aneh. Jadi kebetulan ini namanya kalo disana sih di kantor kita panggilnya Yunsi. 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 Oh Yunsi. Jadi dia ini sebagai apa namanya? Editor. Desain ya? Iya. Desain-desain kayak untuk di Instagram kita. Dari dulu dia yang dulu kreatif banget gitu. Tanpa disuruh ada setiap kali event dimanapun dia buat. Dia yang buat promo di Instagram. Instagram jadi kita panggil deh gitu kita panggilnya. Kayaknya itu sebetulnya yang kami tanyakan tapi kalian udah jawab. Iya ya kita jawabin jadi kita Rido nih lagi mencoba apa ya membuka apa untuk masa depan lah istilahnya. Oke Yuna ini kamu sangat menggembari banget Rizky Rido ya. Akhirnya kamu membuat video untuk mempromokan mereka dimanapun mereka mau tampil ya. Iya betul. Kenapa kamu mengidolakan mereka berdua? Mereka kan sama mukanya. Enggak soalnya mereka tuh lucu terus gemes gitu liatnya kayak pedang dud muda kembar terus dua gitu jadi gimana lucu. Dua ya? Tinggal di lahir di Tegal? Di Tegal. Di Tegal sekarang udah di sini Jakarta? Iya. Awalnya gimana pas ditawarin sama Rizky dan Rido untuk bekerja? Seneng sih cuman kadang ngerasa sedih juga soalnya pisah sama orang tua. Oke tapi orang tua kamu suka Rizky Rido juga? Tau mereka. Tau mereka ya kenapa sedih kan kamu dapat pekerjaan. Iya tapi soalnya nggak pernah pisah sama orang tua. Iya sekarang kalau nggak pernah. Iya. Jadi ngerasa takut ya. Oh gitu. Tapi ini kaget loh gitu Bang. Soalnya dia tuh di kantor tuh diem mulu. Gak pernah ngomong, ini lantar banget ngomongnya. Gak apa-apa kalau mau diem, diem aja. Kaget loh. Tapi Yona apa sih Yona yang akhirnya membuat kamu tuh kepikiran bikin akun fanbase-nya Rizky Rido. Awalnya kamu fans aja kan? Iya fans. Lama-lama kamu mulai aktif bikin segala macem tanpa disuruh oleh Rizky Rido. Pengen lebih deket sih sama Iki Ido gitu. Tapi orang tuanya kaget. Kok pasti udah calon. Kok bisa ketemu sama Iki Ido kok bisa kenal? Tapi kenapa? Kan ini anak kan diem gitu sama orang tua aja juga nggak ngomong. Jarang ngomong. Kenapa kamu diem aja? Iya emang dari sana. Dari sananya dia. Kamu pemalu? Iya. Atau pemaku? Tersakiti sendiri di malam itu. pemburu. Keimme yang jatuhmu. Kepuk bisa tegung kataku. Kebuka lagi apa sih? Kebuka lagi apa sih? Tersyuk mehati. Jatuhmu yang jatuhmu, Kebuka lagi yang jatuhmu. Abo tak terima kan di kelas legawa Sing tak ada kowe tadi siyok siyok Ben cukup mengaku korban janji manismu Udang bedek kan jadi saksiku Udang bedek kan jadi saksiku Ape, 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 ape Musihnya mbak Isti kolaborasi sama Rizky Rizky Boleh, boleh banget, masya Allah Banget nih, ini gak dijual gitu Nggak, nyenang banget Mengenang Mungkinkah kita kan selalu bersama Walau terbentang jarak antara kita Mungkinkah kita kan selalu bayaran Lepaskan semua keriduanku Kau ku sayang Selalu ku jaga Takkan ku lepas samanya Tidak, hilangkanlah Lakuanku Pada diriku Di saat Kau jauh Dariku Tidak, hilangkanlah Tidak, hilangkanlah Kau Andre Makasih banyak Sama-sama, semoga kalian makin sukses karirnya Apapun yang mau dicapai Amin Sukses, lancar Amin, jangan sombong Terus keluarin aja apa yang mau kalian buat Buat, oh gitu Aku boleh buat nama kakak gak? Laras Satin Anjir, ngaras Makanya makasih teman-teman yang ikutin Penyanyi apa pemain zenetron Pemain zenetron Sukses nih kido Amin Bantu-bantu kita ya kak Ini kakak bantuin kak